Halo semuanya, balik aku di channel Henry Gamers temen-temen ya Oke, jadi di video kali ini temen-temen, aku gak main game dulu temen-temen ya Tapi aku lebih tepatnya, gue mau ngebahas soal live streaming aku beberapa hari yang lalu temen-temen ya Lebih tepatnya, 3 hari yang lalu ya lebih tepatnya temen-temen ya Jadi disini temen-temen, aku mau ngebahas kontenku yang live streamingnya bikin gigi-gigimeng juga ya Jadi ada berapa kali live streaming aku ya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Oke, ada 6 live streaming, tapi dengan kualitas gameplaynya itu patah-patah temen-temen ya Hmm, patah-patah tuh gimana sih bang? Oke, jadi disini gue zoomin dulu temen-temen, kita bakal tonton dulu videonya sesama ya Mulai ya, jangan mau mulai Oke, nah, kalau kalian lihat temen-temen ya, kalau kalian lihat ini ya Kalau kalian lihat, nih, kalau kalian lihat ya di bagian gameplay gue, itu tuh gameplaynya nge-lag temen-temen ya Ngilik-ngilik Gameplaynya nge-lag temen-temen ya Jadi hal hasil ya, gak enak dilihat lah ya pokoknya Tapi gue bingung juga, kenapa web game gue gak ikut nge-lag Tapi padahal, gue jelasin sedikit temen-temen ya Jadi di, di live streaming aku yang ini ya temen-temen ya Aduh, di live streaming aku yang ini Ya, di live streaming aku yang ini Harusnya web camnya itu nge-lag temen-temen ya Kenapa gue bisa bilang nge-lag Karena, ya gue liatnya di OBS gue tuh nge-lag temen-temen ya Statusnya nge-lag Aja deh, tapi disini gak ya Soalnya musiknya berbahaya guys Tuh, gak nge-lag, tapi gameplaynya aja yang nge-lag Oke Gameplaynya aja yang nge-lag temen-temen Kalau gak salah ya sini deh Tuh, gameplaynya yang nge-lag Bang kok bisa sih bang nge-lag Aku juga udah beberapa settingan yang udah gue cobain temen-temen ya Udah gue cobain buat OBS gue yang satu ini temen-temen ya Ini gue hidupin dulu OBS gue, gue bukain dulu temen-temen Lama banget ya Ya, PP kalian ya jangan dihambatin banget ya Ini PP gue yang gue pengen banget ya Oke Nah, jadi gue bakal bahas ini temen-temen ya Jadi, ya seperti yang kalian lihat temen-temen ya Disini kan, kalau gue di bagian skenario-nya ya Di bagian live streaming aku ini kan di desktop nih Nih, yang gue hidupin kan ini kan display chapter-nya ya temen-temen ya Jadi, cuma display doang Karena kalau di in-game dia gak bisa temen-temen Jadi, hal-hasil gue pake yang ini temen-temen ya Nah, dan juga disini temen-temen Gue juga mau bahas Untuk settingan gue live streaming Itu kenapa, Kak Kenapa webgamenya gak nge-lag ya Tapi gameplaynya nge-lag Disini, kalau kalian lihat temen-temen ya Nih, X264 option ini Gue tambahin pake kode-kode gini temen-temen Nih, gue pake kode ini temen-temen ya Biar apa? Ya, biar gak nge-lag temen-temen Dan juga kapasitas bitrate gue Itu gue jadiin 3500 temen-temen ya Biar kualitasnya itu tidak memaksain Si kinerja prosesor gue Dan juga VGA aku temen-temen ya Jadi, gue juga bingung Ini udah gue cobain beberapa pekan yang lalu juga ya Dan gue udah obrak-abrik di Youtube Di manapun yang gue cari sumber informasinya Ya, tetap sama Kayak gini temen-temen Dan ya Akhirnya gue nemuin yang cara ini temen-temen ya Ya, cara ini bagi gue itu lumayan banget temen-temen ya Dan juga agak mendingan Daripada gue pake yang settingan gue yang kemarin temen-temen ya Yang beberapa hari yang lalu ya Itu settingannya itu Bikin gue kacau ya temen-temen ya Tapi disini temen-temen Gue cuman singkat doang Yang ngebahas-bahas soal ini ya temen-temen Karena gue tau Karena kalian bosen juga ya Ngeliat ini gak penting banget Ya Jadi disini untuk IPS-nya Gue setting IPS-nya di 30 aja Karena gue setting 60 Nanti drop IPS Jadi ya Mending kita 30-in aja temen-temen ya Untuk stream key-nya ya Gini doang Oke temen-temen Sorry Jadi temen-temen Di bagian sini Gak ada apa-apa ya Di bagian sini Ya bagian sininya juga gak ada apa-apa sih Kalau bagi gue ya Rendering videonya ya Tetep itu Formatnya ya tetep ini Gak gue setting-setting Tetep default Ya jadi Gak jadi masalah sih Full rank Ya ada Ya itulah pokoknya ya Gue settingnya cuman itu doang sih Gak ada yang di lebih-lebihin Ataupun di setting sana Sini-sini Ya paling gue settingnya di output ini Sama di Dimana ya Gue lupa deh tadi Di bagian ini ya Ah di bagian video Ya jadi output sama video ini doang Kalau audio ya tetep kayak gini Gak ada setting-setting apa lagi Ya paling video dan juga audio Nah itu doang sih yang Gue setting temen-temen Tapi gue bingung juga Kenapa Si OBS-nya nge-lag Itu yang gue jadi pertanyaan besar banget ya Kenapa OBS gue bisa ngasih Nge-lag-nge-lag ya Nge-lag-nya itu kayak gini temen-temen Tuh Nah buat temen-temen Kalau misalnya temen-temen ada settingan yang lain Atau ada saran Bang pake settingan ini aja bang Boleh di komenin aja temen-temen ya Gue bakal pake settingan itu temen-temen Biar live streaming kita lancar Dan juga enak banget ditonton ya Kalau kayak gini kan Apa yang kalian mau tontonin gitu ya Nih Nah sini nih Apa yang mau ditontonin gitu Atau kalau internetnya juga Bukan internetnya Maksudnya gameplaynya nge-lag temen-temen ya Ya Mungkin Gue bahasnya sampe disini aja dulu temen-temen Thank you buat kalian yang udah nonton aku Tari awal sampe akhir Sorry banget Kalau misalnya videonya singkat Dan juga Ya gak tau-tau penting-penting banget ya Karena ini OBS settingan doang ya Jadi Ya Udah lah ya Namanya live streaming ya Pasti butuh perjuangannya Oke temen-temen See you the next time kita di Live streaming Di video aku berikutnya Da-da Da-da Terima kasih.